Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sungguh saya bersyukur kalau pagi hari ini bisa menghampiri Bapak Ibu dan Saudara-saudara lewat program Hikmat Pahagi. Jadi, senantiasa saya berdoa agar kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan dan damai sejahtera Tuhan menaungi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, sudah enam bulan lamanya kita tidak bisa berbakti bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Ada satu kerinduan, kapan, kapan kita bisa datang ke rumah Tuhan berbakti bersama-sama? Tapi rasanya tidak seorang pun yang bisa memberikan jawaban dan mempasti. Tapi saya yakin, waktu itu akan tiba. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dimanapun kita berbakti, saya percaya Tuhan pasti melawat kita. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyapa khususnya generasi muda, remaja dan pemuda. Pada saat normal, saya tahu, kalian banyak melakukan kegiatan di kerja. Banyak persekutuan dapat Saudara lakukan. Macam-macam pelayanan dapat kalian lakukan. Tapi saat ini, kalian harus ada di rumah. Saya yang ingin mengatakan, tetaplah di dalam Tuhan. Baca Alkitab dan terus berdoa. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai kalian semua. Di samping itu, teguhlah di dalam cita-cita dan pengharapan Saudara. Karena saya yakin bahwa masa depan Saudara sudah dirancangkan oleh Tuhan. Sebelum kita masuk ke hari yang baru, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapak yang di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk satu hari yang baru. Tuhan, sebelum kami menapaki hari ini, terlebih dulu Tuhan, kami mengundang Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi suluh bagi kehidupan kami. Kami membuka hati, Tuhan, untuk firman-Mu. Masuklah. Dan kami mohon untuk roh kutus, Tuhan, memampukan kami untuk mengerti dan boleh menjalankan firman-Mu. Demikianlah doa kami, Tuhan. Doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasih Tuhan. Kita memasuki pekan kaum muda GKI Karang Saru. Tema kita hari ini adalah Anak Muda yang Sejahtera. Kita akan membaca Kitab Amsal Pasal 3, Ayat 1 dan 2. Kitab Amsal Pasal 3, Ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasih Tuhan perkembangan dan percepatan dunia yang terjadi sekarang. Ini telah menghadirkan banyak perubahan dalam segala bidang, termasuk pilihan jenis pekerjaan seseorang. Kecanggihan teknologi berbasis internet menjadi media perubahan yang sangat signifikan, sehingga muncul beberapa istilah baru sebagai sumber penghasilan. Misalnya, YouTuber, buzzer, endorser, influencer, selebgram, dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut sangat dikenal oleh kalangan anak muda masa kini. Bahkan jenis pekerjaan baru ini bisa mengalahkan pilihan-pilihan profesi yang sudah mapan. Seperti dokter, insinyur, ekonom, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasih Tuhan ada banyak anak-anak muda yang terkiur menjadi YouTuber. Yaitu, pengguna media sosial YouTube yang membuat konten-konten video menarik dan memiliki banyak penggemar. Ada yang ingin menjadi influencer, yaitu seseorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat. Yang memiliki jutaan pengikut atau follower di media sosial. Yang menjadi trendsetter di skala kecil maupun besar. Ada juga yang berupaya menjadi selebgram. Selebgram merupakan gabungan dari selebriti dan Instagram. Selebgram menggunakan media sosial Instagram sebagai sarana membantu promosi produk-produk para pelaku bisnis online. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasih Tuhan profesi-profesi baru ini sangat menjanjikan secara pengaruh dan penghasilan. Sehingga banyak peminatnya generasi muda Kristen tidak salah dan boleh juga menggeluti profesi baru yang sangat populer tersebut. Namun, mereka perlu memperhatikan nasihat amsal pasal 3 ayat 1-2 yang kita baca. Supaya mereka tidak melupakan ajaran dan perintah-perintah Tuhan. Bahkan mereka bisa memberikan pengaruh yang positif melalui media sosial. Di tengah pengaruh-pengaruh buruk yang ada. Generasi muda Kristen masa kini wajib mengamalkan sungguh-sungguh nasihat amsal. Mereka tidak hanya berfokus kepada orientasi bisnis serta kesenangan semata. Melainkan mereka percaya bahwa Tuhan saja yang bisa memberikan sejahtera sejati. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, salah satu pengaruh negatif dari kemajuan zaman ini adalah orang-orang semakin egois dan menghalalkan segala cara untuk mengeruk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, anak-anak muda DKI Karangsaru dipanggil untuk tetap mencandongkan hatinya kepada Kristus, melek teknologi, dan mengalami hidup yang sejahtera. Panjang umur dan sejahtera hanya Kristus sumbernya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Karena kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Demikian juga ketika kami memasuki pekan kaum muda DKI Karangsaru, kami mengawali pekan yang baru. Tuhan ingatkan kami semua, supaya kami boleh mendidik, membimbing anak-anak muda kami untuk hidup sebagai anak muda yang berhikmat, anak muda yang dipenuhi sejahtera Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang punya iman teguh di tengah tantangan zaman ini. Mereka juga punya kemampuan teknologi yang baik. Namun mereka paham bahwa di tengah zaman ini mereka terus harus menjadi berkat. Buah-buah yang baik, buah-buah yang positif, hal-hal yang memuliakan Tuhan menjadi cerminan dan perwujudan kehidupan anak-anak muda kami setiap hari. Terima kasih Tuhan tolong kami memasuki pekan ini dan kami percaya Tuhan bersama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dari saya terang, saya mengucapkan selamat menikmati hari Tuhan ini. Selamat menikmati kasih Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita.